Hai sobat kembali lagi di David channel Oke video kali ini aku mau bikin tutorial animasi untuk memperingati dirgayu Republik Indonesia ya yang ke-76 ya bahan-bahan yang aku pakai Oke kali ini aku pakai dari konten sebelumnya ya nanti bisa dilihat di deskripsi Oke langsung aja kita buka Adobe Premiere Pro nya ya ini udah aku buka ya Adobe Premiere Pro nya Oke langsung aja kita ambil elemennya ya nah ini beberapa elemennya pada ada lima elemen ya Oke aku drag and drop aja di sini oke kalau udah aku pertama-tama aku mau ambil untuk background nya ya pakai background gunung ini kita tarik aja oke terus aku mau ambil elemen eh 76 tahun ini ya aku tarik aku letakkan disini di awalnya ini aku kasih transisinya ya yang untuk backgroundnya diptu blake diptu blake aja mungkin oke nah untuk logo 76 tahunnya ini aku pakai transform terus aku kecilin jadi nanti dari kecil kebesaran penerne axer atau panas minapan nah untuk tinggi kolom komen lihat renjanya 300 lebih köt좋 nih aku kecilin diaktifin ya mulai satu kan awal dari satu ke 100 kita blog klik kanan izin terus kita beri efek transparan sedikit ya kita klik stop buatnya tak geser ke kiri tak beri keyframe lagi kita turunin ya kapasitenya top-flop klik kanan izin kita coba oke ini backgroundnya kita akan cek lagi terus eh dari sini kita ambil efek eh dirgayu ini dirgayu Republik Indonesia kuletakan di sini aku copy aja klik kanan copy aku copy kliknya ya sini klik kanan test attribute tak oke kita coba oke terus Oh ini ada yang ketinggalan ini ini aku kasih di nah jadi sebelum ini keluarnya sebelum 76 tahun itu ya di sini aku tekan shift ke kanan satu satu kali tarik kesini shift ke kanan tiga kali 123 aku ambil transform lagi aku taruh sini efek kontrol seter angel 300 terus kita aktifin eh stop buatnya yang di posisi ini ya kita tarik ke kiri kita kasih keyframe yang ini kita turunin eh maksudnya objeknya ya jadi ini naik objeknya turun kita pilih semua klik kanan izin kita coba oke oke atau biar lebih lebih halus lagi kat kasih efek ke opacity ya dari sini shift ke kanan satu kali klik opacity kita geser ke kiri beri beri keyframe kita kita turunkan kita plop klik kanan izin kita coba kita tambah lagi mungkin oke 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 kita tarik ke sana terus elemen yang terakhir aku beri logo ya kalau ini kita tata dulu aku geser aku ambil elemen terakhir ini aku ambil elemen terakhir ini kita pakai efek transform hold save ke kanan 3 kali 123 ok show the angel 300 beberapa mijah stop pakai posisi geser ke kiri ini kita naikkan oke kita block klik kanan izin kita sesuaikan ya oke oke kita coba ya oke cukup mudah ya teman-teman semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman cukup sekian video dari aku sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih